Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman salam dari Masika ngalap barokah Hari ini, Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masika berada di wilayah Kertajati Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Kertajati adalah nama sebuah desa dan kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Kertajati dahulunya merupakan wilayah dari Bantarjati yang disebut pula sebagai Cirebon Kulon Manteman bisa tonton sejarahnya di video sebelumnya Dan pemimpin pertama desa Bantarjati adalah Embah Lapijem dengan julukan Kuwu Lapijem Seiring dengan masuknya VOC ke wilayah Cirebon pada tahun 1681 Masehi Mengakibatkan Kesultanan Cirebon sendiri tersudutkan Dan akhirnya, Kesultanan Cirebon terpaksa harus menandatangani perjanjian Yang berisi bahwa daerah Cirebon Kulon digadaikan kepada pihak kolonial Dan hasil dari perjanjian tersebut akhirnya menyulut perlawanan dari masyarakat Bantarjati Yang bertekad lebih baik perang daripada negara harus digadaikan Perlawanan rakyat Bantarjati tersebut dipimpin oleh Ki Bagus Rangin Manteman bisa melihat tentang sejarah perlawanan Bagus Rangin di sejarah desa Biawak Karena pada masa itu Biawak pun masih termasuk wilayah Bantarjati Bantarjati Kidul atau sekarang disebut sebagai desa Kertajati sendiri Setelah terpisah dari Bantarjati tahun 1783 telah beberapa kali terjadi estafet kepemimpinan Di antaranya Pada kepemimpinan Bapak Kowo Haji Abdul Ghani Terjadi pemekaran kecamatan Jati 7 pada tahun 1967-1968 Masehi Dan pada saat itu Bantarjati Kidul berubah nama menjadi desa Kertajati Dengan kecamatan Kertajati Secara harfiah Kertajati diambil dari dua suku kata yakni Kerta dan Jati Kerta dalam bahasa Sangsekerta berarti makmur Hasil dan kerja serta berarti pula pekerjaan yang telah dicapai Sedangkan Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu yang bermutu tinggi Karena memang dahulu daerah ini merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon Jati Manteman bisa lihat di sejarah Jati 7 Tak banyak sejarah yang didapat khusus tentang asal-usul dari desa Kertajati Hanya saja Masika dapatkan bahwa Kertajati merupakan hasil dari pemekaran desa Bantarjati Oke manteman, selanjutnya Masika akan membahas sekaligus menuju pohon Jati Pereket Yang viral karena tidak mampu dicabut meski menggunakan alat berat Jadi, di tahun 2020 pohon Jati Pereket di desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Selama ini menjadi perdebatan warga setempat dan tidak diperbolehkan ditebang ketika terkena pelebaran jalan Diakini warga karena memiliki keterkaitan dengan leluhur mereka yakni Ki Bagus Rangin Namun akhirnya, pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020 Jati Pereket dicabut dan pohon dipindahkan ke depan puskesmas Kertajati Pemindahan pohon jati tersebut menggunakan alat berat termasuk backhole loader Untuk mengeruk pohon dari akar paling dalam agar tidak patah di bagian pohon Pencabutan pohon jati yang dipercaya sudah berumur ratusan tahun dan mati sejak kurang lebih 32 tahun yang lalu Ini mendapat perhatian ribuan orang hingga memancatkan arus lalu lintas Awalnya, ketika ada pelebaran jalan dan pohon jati tepat berada di tengah jalan Masyarakat menginginkan pohon jati dibiarkan tidak diganggu Alternatifnya, jalan harus dialihkan Karena pohon jati pereket diyakini sebagian masyarakat memiliki historis yang kuat dengan keberadaan desa Kertajati Namun, pada akhirnya masyarakat mengizinkan untuk dicabut Tidak boleh ditebang Caranya, pohon dialihkan ke tempat lain Pemindahan pohon jati pun semula diminta warga ditanam kembali di pemakaman umum di kebuyutan Hal ini ditentang warga lainnya Hingga akhirnya diputuskan di depan kantor puskesmas Yang sekarang sudah tidak terpakai lagi Makanya, pohon diangkut dengan kendaraan untuk ditempatkan kembali Tanpa dirusak bagian pohon dan dahannya utuh Kecuali, ada beberapa akar yang tidak tercabut Sejenak merenung dan membuka kembali tentang sejarah Jatiraga Jika manteman tonton videonya Dalam sejarah desa Jatiraga disebutkan bahwa Di wilayah Kesultanan Cirbon telah selesai dibangun Masjid Agung yang dipimpin Wali Songo Yaitu Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati merasa kurang lengkap Kala itu di masjid tidak ada beduk Beduk adalah suatu alat untuk peringatan bahwa Tanda waktu sholat telah tiba Setelah bermusyawarah disepakatilah bahwa Untuk pembuatan beduk yang seharusnya dari kayu jati yang berusia sudah tua Suatu ketika dipilihlah pohon jati si belawang Yang paling tinggi, besar, dan sudah tua Ketika pohon tersebut akan ditebang Terjadi suatu keajaiban Tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang Sehingga ranting-ranting tersebut berhamburan tertiup angin Saking kencangnya angin Ranting-ranting tersebut jatuh di dua tempat yang cukup jauh Yaitu Sebagian jatuh di hutan jati ragas Dan sebagiannya lagi di hutan bantar jati Dalam sejarah jati raga disebutkan bahwa Pada tahun 1965 Tepatnya malam jumat keliwon bulan maulud Pohon jati yang tinggal raganya tumbang bersamaan Dengan longsor dan hilangnya buyut jago Yang berada di sungai Cimanuk desa putri dalam Nah manteman Dari sejarah desa jati raga ini Menimbulkan sebuah pertanyaan Kemana ranting pohon jati yang jatuh di hutan bantar jati Apakah mungkin jati pareket Ataukah bukan Wallahu a'lam Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Khususnya untuk pribadi Umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini Mohon maaf Bila ada kesalahan dan perbedaan versi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton